Halo guys, kali ini saya mau memberikan suatu informasi bahwa sanya ternyata Ratu Adil dia makan bunga Banyak orang yang berpikir hal-hal negatif mengenai bunga Banyak orang yang memikirkan suatu hal negatif tentang bunga Apa benar sih bunga itu makanannya setan? Apa benar setan doyan bunga? Kenapa sih banyak orang yang berpikir negatif mengenai bunga? Ini saya kasih bocoran Tidak banyak orang yang tahu hal ini Jadi, orang-orang Jawa kuno ada dua versi Jawa kuno dan Jawa baru Orang-orang Jawa kuno terdahulu Mereka tidak ada yang menggunakan bunga Tidak ada kaitannya dengan bunga Bunga atau kembang itu digunakan sejak Jawa baru Masa Jawa baru dimulai dari masa Majapahit Mulai dari masa Majapahit Mulailah bunga-bunga dipakai Lalu ada lagi ritual-ritual orang Jawa yang menggunakan bunga-bunga Dimana pada mulanya orang-orang Jawa kuno Mereka tidak ada yang menggunakan bunga Tapi orang Jawa kuno Mereka menggunakan ilmu alami Ilmu alam, ilmu semesta Dimana mereka meyakini banyak hal tentang alam ini Dan mulai di era Jawa baru Para raja-raja Para kerajaan-kerajaan Itulah mulai munculnya Klarifikasi mengenai kembang Bunga Dimana bunga menjadi salah satu alat atau media Untuk melakukan suatu ritual Dan Ratu Adel sendiri ternyata dia memahami segala konsep Jawa Dia memahami segala asal-usul Jawa Dimana Ratu Adel sendiri juga suka makan bunga Dimana waktu bunga itu dikonsumsi oleh manusia Maka secara gaib Secara halus Secara roh Manusia itu Mengeluarkan aroma wangi Siapapun manusia Yang mengonsumsi bunga Secara gaib Dia mengeluarkan aroma wangi Dia mengeluarkan aroma wangi Semerbak seribu bunga Jadi Bunga-bunga itu Bila dikonsumsi Sari-sarinya akan menyatu dengan roh Yang ada di dalam manusia itu Sehingga roh itu Semakin banyak orang itu makan bunga Semakin harum aroma Kegaipan orang itu Begitu pula dengan Ratu Adel Karena Ratu Adel kesukaannya makan bunga Yang membuat Ratu Adel secara gaib Secara roh Secara halus Ratu Adel Mengeluarkan aroma yang harum Aromanya wangi Sehingga Ratu Adel sangat semerbak di alam gaib Dimana Ratu Adel ini Mengenal banyak sekali jenis-jenis dan nama-nama bunga Entah bunga liman abang Entah liman putih Entah bunga telon putih Entah bunga Staman Banyak sekali jenis-jenis bunga Yang Ratu Adel pahami Dan Sejak Zaman Jawa baru Muncullah ilmu-ilmu baru Yang menggunakan media bunga Muncullah ilmu-ilmu baru Yang menggunakan media kembang Ada ilmu narik pusaka Pakai bunga Ada ilmu Jarak jauh pakai bunga Ada ilmu pelet pakai bunga Ada ilmu santet pakai bunga Banyak ilmu muncul Karena apa Dikembangkannya media bunga Kalau kalian juga sempat tahu ya Ada pula kan Orang narik pusaka pakai media bunga Entah bunga Entah air bunga Jadi Banyak ilmu muncul Dengan media bunga Dan bahkan Dan bahkan Media bunga ini Menjadi salah satu alat ritual yang umum Digunakan orang-orang Jawa saat ini Padahal orang Jawa kuno Orang Jawa terdahulu Tidak ada yang menggunakan bunga Bunga itu tidak perlu digunakan Bunga itu mulai digunakan Dan mulai dipakai oleh orang Jawa Sejak zaman era Jawa baru Zaman kerajaan-kerajaan Mulai berdiri tegak di Nusantara Tapi sebelum ada kerajaan di pulau Jawa Sebelum ada kerajaan di Nusantara Orang-orang Jawa tidak menggunakan bunga Ada ritual orang Jawa Yang setiap siang Dia melihat matahari Dari pagi sampai siang Dia melihat matahari Sebagai ritualnya Sampai matahari Tidak ada cahayanya Sampai matahari tertutup oleh lingkaran hitam Sehingga matahari tidak silau Ada pula orang Jawa kuno terdahulu Yang dia menggunakan ritualnya Itu adalah Kungkum Kungkum di air Biasanya setengah badan Di malam hari Tanpa menggunakan apa-apa Ada juga Orang-orang Jawa kuno dulu Dengan keyakinan dia Dia menggunakan ritual banyak hal Contohnya ritual di pohon Dia menirukan gerak hewan kalong Atau klelawar Kalau orang Jawa bilang ngalong Jadi ritual orang Jawa terdahulu Sebenarnya tidak ada yang pakai bunga Bunga itu digunakan Semenjak era Jawa baru Bahkan ilmu-ilmu Jawa kuno Tidak ada yang pakai bunga Ilmu-ilmu yang menggunakan media bunga Itu adalah ilmu-ilmu baru Ilmu Jawa baru Ilmu Jawa kuno terdahulu Tidak ada yang pakai bunga Bahkan Orang yang bisa menguasai ilmu Bapak Hanawa Sangat dan Bapak Neoseu Yang bisa menguasai Boloseu pun Dia tidak menggunakan bunga Mediator bunga Media bunga Digunakan sejak zaman Jawa baru Dan bahkan Banyak ritual orang Jawa dulu Sebenarnya tidak ada yang pakai bunga Dan Ratu Adil Suka makan bunga Bukan berarti Ratu Adil musrik Kata musrik Itu ditujukan kepada orang Yang melakukan perbuatan syirik Dan perbuatan syirik Adalah perbuatan Menyekutukan Allah Menyekutukan Tuhan Itu adalah syirik Tapi Ratu Adil dalam konteks ini Dia tidak menyekutukan Tuhan Ratu Adil hanya suka makan bunga Karena ternyata Di dalam bunga Terdapat protein dan vitamin Yang bisa membuat wajah kita Tampak lebih segar Yang membuat tubuh kita Juga bisa mendapatkan manfaat Dari protein dan vitamin Yang terkandung di dalam bunga Itu kilasan informasi kali ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!